Jadi waktu lagi liat-liat berita, gue nemu berita nih yang rame kayaknya Katanya ada tiktoker yang meninggal dengan mengenaskan ya, Nirwana Sele Dan gue baru ingat ternyata ini ya yang rame dibicarakan kemarin di facebook Ada juga yang nge-share itu videonya Cuman gue emang gak nonton karena ya gue kadang gak tega ngeliat video orang meninggal ya kan Dan ternyata dia seorang tiktoker yang rame lagi tuh videonya yang nonton sampai jutaan Dan ya apa yang mau dikata ya kan itu namanya udah ajal gitu Jadi dia itu seorang karyawan di salah satu perusahaan tambang nikel ya Dan mana dia itu terjebak bersama temennya Dan akhirnya terkurung sampai terpanggang lah akibat ledakan tungku smelter 2 apa ini katanya Pokoknya istilah di tambang nikel itu Dan yang bikin sedihnya itu mereka pas udah tau terjebak itu mereka cuman bisa pasrah ya Dan bahkan sempat lagi tuh merekam detik-detik terakhir kejadian mereka itu sebelum menjadi korban ya kan Dan ya itu yang kemarin ternyata sampai viral dan rame dibicarakan di sosmed itu ya Jadi video-video terakhir mereka itu momen terakhirnya direkam lah sempat sama mereka Ya ngebayangkannya pasti sedih ya Yang mana lu udah tau lu tuh terjebak gak bisa keluar gitu Dan cuman bisa pasrah menunggu ajal ya kan Yang mana udah terkepung sama api gitu Dan di sebuah artikel dikatakan bahkan si Almarhumah ini Nirwana Sele pernah mempunyai firasat dan ngepostingnya di akun Instagramnya Yang mana dia pernah menulis kita tidak pernah tau Tuhan yang akan membawa kita pada bagian akhir cerita yang mana Yang bisa kita lakukan sekarang hanya berusaha berdoa dan berdoa Jadi itu adalah salah satu kata-kata yang pernah dilantunkan di postingan Instagramnya Dan ya sebenernya gue punya banyak pertanyaan sih kok bisa mereka terjebak dan cuman ada mereka berdoa gitu di pabriknya Dan gak ada yang nyadar dan gak ada jalan darurat gitu untuk escape, untuk keluar gitu Dan ya gue punya banyak pertanyaan tapi gue sadar kalau gue bukan ekspert di bagian pabrik kayak gini Memang pabrik tuh kayak gitu bisa sampai orang terkunci kayak gitu gak ada jalan keluar Ya gue juga gak tau sih gimana keadaannya Jadi ya gue tahan diri dulu untuk berkomentar mengenai hal itu lah ya Mungkin balik lagi namanya udah ajal Cuman ya sangat disayangkan gitu kok bisa mereka terjebak disana Mungkin kalian ada yang lebih paham gitu Gimana situasi bekerja di pabrik ya kan terutama tambang nikel ya Mohon bantu dijelasin deh di komentar Dan gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas Dan sekian dulu sampai ketemu di video lainnya So, let's go